Viralnya dugaan penganiayaan Leon Dozan terhadap sang kekasih, Rino Aurora senduk hari ini, Kamis 16 November 2023, dibarengi dengan kemunculan beberapa bukti di media sosial. Akun Instagram AdFloes mengeluarkan bukti rekaman suara yang diduga memuat percakapan Leon dan Rinoa. Dari unggahan akun tersebut, rekaman suara dikirim oleh akun WhatsApp bernama Rinoa. Terdengar jelas suara lelaki yang diduga Leon Dozan sedang merengek untuk tidak dipolisikan. Ya tapi jangan dilaporin dong, udah dong, panjang nanti masalahnya, gimana? Demikian suara lelaki yang ada dalam rekaman, ucapan sang lelaki dibalas suara perempuan setengah menangis, yang menyebutnya sebagai pribadi yang kasar. Diduga, perempuan yang berbicara dalam rekaman adalah Rinoa Aurora senduk, kasar. Kamu, cowok kasar, kata perempuan tersebut. Dalam lanjutan rekaman, terdengar lagi suara perempuan yang diduga Rinoa Aurora senduk meminta diantar pulang ke rumah dengan dalih. Sudah ditanyakan sang ibu, anterin aku pulang, mama minta aku pulang sekarang, kata dia. Permintaan sang perempuan dibalas suara lelaki yang diduga Leon Dozan. Ia meminta perempuan yang ada dalam rekaman untuk menghapus video yang diduga kuat bukti kekerasan yang sekarang ramai beredar di media sosial. Jangan dilaporkan, jangan dilaporkan, jangan dilaporkan, jangan dilaporkan, tapi jangan dilaporkan, udah. Pasar, cowok pasar. Anterin aku pulang sekarang, mama, mama nyuruh aku pulang. Ya, tapi video hapus. Anterin aja, udah kenapa sih? Tapi videonya dihapus. Videonya dihapus. Moe, videonya dihapus, Moe, yang itu, Moe. Moe, videonya dihapus, Moe. Moe, aku videonya dihapus. Moe. Videonya dihapus dengan aku, Moe. Moe, videonya dihapus. Videonya dihapus dong. Kamu vilarin, Moe. Jangan dong, jangan dong, please. Videonya jangan dong. Moe. Moe. Oh, habis itu.